secara teknis bisa dibilang sebenarnya Evelyn ini udah pernah gue bahas di video lama ya itu adalah video yang gue ngejelasin tentang jamur muta maizid dan gue ngejelasin secara detail disitu gimana muta maizid itu dan apa parannya di DL7 dan overall gimana proses infeksi yang terjadi di DL7 itu melalui jamur muta maizid jadi kalau misalkan kalian belum nonton videonya itu bisa langsung kalian cek aja di ujung kanan atas linknya ada, videonya ada 2 part jadi pastiin kalian nonton dua-duanya nah seperti yang tadi gue bilang sebenarnya Evelyn itu secara teknis udah gue jelasin disitu ya tapi gue gak ngejelasin secara detail Evelyn itu kayak gimana dan di video itu gue lebih ngejelasin apa itu muta maizid, detailnya kayak gimana dan khususnya untuk monster yang namanya Molded ya nah di kesempatan kali ini, di video kali ini gue bakal coba ngejelasin siapa itu Evelyn dan apa sebenarnya dia itu dan gimana dia bisa tercipa ya dan mungkin ada sedikit masa depan mungkin buat muta maizid kedepannya karena seperti yang kita tau Evelyn itu adalah BOW yang dibuat untuk mengontrol jamur muta maizid itu sendiri so gak usah lama-lama bareng gue bapak ke listrik kali ini kita langsung aja masuk ke pembahasan ini dia adalah profile tentang Evelyn di Resident Evil 7 sub indo by broth3rmax Bisa gue bilang kalau Evelyn ini adalah BOW yang paling fucked up ya dan yang paling kacau, kacau dalam artian dari sisi mental, dari sisi kepribadiannya dan mungkin bisa gue bilang BOW yang paling tragis mungkin ya bisa dibilang so, E001 ya itu adalah kode dari Evelyn atau codename-nya atau nickname-nya adalah Evelyn dia adalah manusia buatan yang telah dimodifikasi secara genetis sebagai senjata biologi setingkat lanjut buah penelitian yang dilakukan oleh organisasi misterius yang bernama The Connections tujuan utama Evelyn adalah sebagai senjata ya disini untuk menghancurkan musuh atau menghilangkan ancaman musuh tanpa terjadi proses perlawanan atau pertempuran sama sekali Evelyn merupakan pusat dari penelitian terhadap jamur muta maizid dimana ia juga dibuat sebagai individual yang dapat mengendalikan penyebaran muta maizid dan melalui jamur tersebut pula mengendalikan pikiran para korbannya nah disini Evelyn juga dianggap unik oleh The Connections ya karena merupakan yang pertama dari rangkaian senjata biologis yang mereka kasih nama itu E-type milik The Connections yang dapat mengendalikan muta maizid dan secara umum dianggap sebagai eksperimen yang berhasil sejauh ini dari usaha pembuatan BOW yang bisa mengendalikan jamur muta maizid oleh The Connections ini nah Evelyn terlahir di sekitar tahun 2014 dan langsung menjalani modifikasi genetis yang menyebabkan ia memiliki tampilan dan kemampuan layaknya anak berumur 10 tahunan nah kelahirannya serta kemampuannya dalam mengendalikan pikiran melalui jamur muta maizid merupakan hal yang kontroversial pada pasar gelap dikarenakan kemampuan tersebut dapat berpotensi untuk membuat senjata-senjata konvensional kayak pistol, rifle, dan segala macemnya kemudian BOW tradisional dan virus-virus tradisional lainnya kayak T-virus, Lasplagas, eh parasit ya virus-virus, Lasplagas, dan lain-lainnya itu bahkan hingga senjata nuklir sekalipun menjadi tidak berguna lagi karena kan disini Evelyn punya kemampuan untuk pengendali pikiran ya jadi ya kalau misalkan tadi pertama dibilang bisa menghilangkan ancaman atau bisa menangkan suatu perang tanpa ada pertempuran ya itu bakal membuat senjata-senjata ini jadi gak berguna gitu nah hal ini membuat Evelyn menjadi incaran dari banyak pihak baik itu organisasi-organisasi kriminal yang entah itu mau ngancurin dia atau mungkin mau nyuri dia untuk diri mereka sendiri maupun organisasi-organisasi pendagak hukum kayak BACA dan Blue Umbrella yang memang pengen ngancurin Evelyn nah dengan pertimbangan ancaman tersebut pada tahun yang sama yaitu 2014 The Connections memutuskan untuk menyembunyikan Evelyn di markas Amerika Tengah milik mereka The Connections menugaskan agen Alan Rooney dan Mia Winters untuk memindahkan Evelyn dengan menumpangi sebuah kapal tanker dengan mereka menyamar sebagai satu keluarga yang membutuhkan tumpangan namun pada 5 Oktober 2014 kapal tanker tersebut terjebak dalam badai badai ini menyebabkan Evelyn menjadi tidak tenang dan tidak stabil dan ini menyebabkan ia menyebarkan seluruh mutamaisit ke seluruh kapal disini dia membunuh seluruh awak kapal dia juga membunuh Alan dan dia berhasil menginfeksi Mia nah pada saat ini juga mulai muncul sebuah obsesi di dalam diri Evelyn untuk memiliki keluarga dan ia disini juga mulai memanggil Mia dengan sebutan ibu atau mami ya mamah badai ini kemudian berhasil mengancurkan kapal tanker dan membuatnya bersamaan dengan Evelyn dan Mia karam di kota Dolphy di Louisiana Amerika Serikat nah pada keesokan harinya itu mereka terdampar di kota tersebut ini adalah kota dan lokasi tempat tinggal dari Jack Baker dan juga keluarganya 5 hari setelah itu ya pada 10 Oktober 2014 Mia dan Evelyn berhasil diselamatkan oleh Jack Baker dan keluarganya Mia yang masih tidak sadarkan diri tidak sempat memberitahu Jack dan keluarganya soal Evelyn dan itu kalau misalkan kalian main di LC Daughters ya itu Mia baru sempat nulis surat dan gak sempat dibaca sama siapa-siapa dan Mia juga keburu pingsan lagi setelah dia gak lama nulis surat itu gitu nah sebagai akibatnya Evelyn berhasil menginfeksi seluruh keluarga Baker satu persatu terkecuali Zoe Baker disini karena emang itu sengaja sama dia Zoe gak diinfeksi karena ya entah kenapa ya itu memang disini kita bisa lihat juga Evelyn tuh mulai gak stabil dari sisi mentalnya gitu nah butuh waktu 2 minggu bagi Evelyn agar seluruh keluarga yang terinfeksi dapat benar-benar dikendalikan pikirannya dalam kurun waktu 2 minggu tersebut baik Jack, Marguerite maupun Lucas terkadang terlepas dari kendali pikiran Evelyn namun tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya selama 3 tahun ke depan Evelyn mulai memerintahkan Jack dan Lucas untuk menculik turis dan orang-orang sekitar demi menambahkan koleksi orang-orang terhadap keluarganya Evelyn ya seperti yang tadi gue bilang Evelyn disini mulai terkesi dengan membuat keluarga jadi dia menculik orang-orang random entah itu orang lokal atau turis-turis yang lagi ada disana untuk ditambahin ke keluarganya dia pada saat ini juga The Connections mulai mengamati perkembangan Evelyn secara rahasia dan mereka menolong Lucas dengan memberikannya sebuah serum untuk menghilangkan pengaruh kendali pikiran Evelyn tanpa menghilangkan kekuatan jamur mutamesis lainnya jadi disini Lucas itu udah disuntikin dia dikasih serum sama The Connections ya untuk menghilangkan pengaruh kendali pikiran tapi dia masih tetap keinfeksi jadi dia masih punya kemampuan-kemampuan jamur lainnya cuman dia gak dikendaliin pikirannya sama Evelyn dan dia cuma pura-pura dikendaliin pikirannya sejauh ini gitu nah disini Lucas mulai bekerja untuk The Connections dan aktivitas penculikan yang dilakukan oleh keluarga Baker mulai menarik perhatian masyarakat luas pada tahun 2016 selama 3 tahun bersama keluarga Baker tanpa adanya perawatan khusus yang Evelyn butuhkan tubuh Evelyn mulai menua secara cepat hingga ia memiliki tampilan seperti wanita tua namun Evelyn tetap berfungsi seperti biasa dan tetap memerintahkan Jack untuk menculik orang-orang di sekitarnya kemudian berlanjut pada Juli 2017 Evelyn memanipulasi Mia untuk menghubungi Ethan melalui email dengan rencana untuk menambah Ethan ke dalam koleksi keluarganya ini adalah perjalanan Ethan Winters di Resident Evil 7 ya dimana disini ia mulai mengetahui apa itu Evelyn mengungkap pekerjaan istrinya sebagai pengurus Evelyn hingga mencoba membuat vaksin dengan bantuan Zoe Baker Ethan juga bahkan terinfeksi dengan mutamysit dan mulai jatuh ke dalam pengaruh kendali pikiran milik Evelyn sebelum mengungkap bahwa Evelyn adalah wanita tua yang beberapa kali ia temui di sepanjang perjalanannya Ethan kemudian dengan bantuan Blue Umbrella dan juga Chris Redfield berhasil membunuh Evelyn menggunakan peluru khusus untuk menghancurkan mutamysit nah sejauh ini Evelyn memang bisa dianggap sebagai BOW yang unik ya cara Evelyn bekerja adalah setelah ia menginfeksi korbannya dengan mutamysit Evelyn hanya perlu menunggu hingga tingkat infeksi korban mencapai tingkat kritis nah pada tingkat tersebut pikirannya dan para korban akan terhubung secara biologis dan memungkinkan ia untuk mempengaruhi perilaku korban dan memanipulasi mereka sesuai keinginannya nah salah satu bentuk kalau misalkan seseorang itu udah mulai pikirannya terpengaruh sama Evelyn ya itu adalah dimana si korban bisa ngeliat Evelyn dalam bentuk anak kecilnya jadi seperti contoh ya disini kalau misalkan kita bermain sebagai Ethan di Resident Evil 7 itu adalah di tahun 2017 itu adalah dimana Evelyn itu udah jadi nenek-nenek ya karena memang tanpa perawatan dia jadi nenek-nenek ya nah tapi di beberapa kasus kita bisa lihat Evelyn itu dalam bentuk anak kecilnya dia muncul jadi kayak hantu gitu ya dia bisa muncul di tempat dimana aja dia tiba-tiba muncul di depan, di belakang pokoknya kayak setan, kayak hantu lah ya nah sekali lagi buat yang belum ngerti itu bukan hantu beneran itu adalah halusinasi yang datang dari pengaruh pengendali pikiran dari Evelyn itu sendiri jadi kalau misalkan seseorang udah mulai ngeliat Evelyn kayak gitu dan bahkan mulai ngedenger suaranya padahal Evelyn gak ada disitu dan udah mulai kena halusinasi kayak gitu itu berarti pikiran dari orang yang ngeliat hal-hal tersebut itu udah mulai kepengaruh sama Evelyn jadi bukan karena ada setan ya bukan karena ada hantu ini adalah komplain yang sering banget gue denger tentang Resident Evil 7 bukan ya jadi itu adalah tanda-tanda bahwa seseorang udah mulai kepengaruh pikirannya sama kekuatan dan jamur dari Mutamized dan Evelyn itu sendiri nah disini Evelyn biasanya akan mulai memanipulasi korbannya untuk melakukan hal-hal seperti pembunuhan atau bahkan menyakiti dirinya sendiri nah trauma dan shock yang diakibatkan oleh tindakan tersebut ditambah juga dengan halusinasi yang dia kayak muncul jadi setan atau hantu kayak gitu-gitu itu akan membuat penghalang alami pada pikiran korban untuk akhirnya dapat dicuci otaknya oleh Evelyn jadi ini akan meruntuhkan penghalang alami dari pikiran korban yang saat itu sedang dimanipulasi oleh Evelyn Evelyn juga dapat mengontrol Mutamized yang terdapat dalam diri korbannya Evelyn disini dapat memanipulasi jamur tersebut dan bahkan dapat membunuh korbannya secara instan jika ia mau atau langsung merubah korbannya menjadi monster molded kendalinya terhadap Mutamized juga ditunjukkan ketika ia dapat membuat dan menghidupkan berbagai macam monster molded yang terbuat dari biomasa korban-korban yang sudah terinfeksi dengan mutamized ataupun mayat korban yang terinfeksi monster-monster molded ini juga terhubung langsung dengan Evelyn dan akan meninjang siapapun sesuai perintah Evelyn namun dengan kematian Evelyn disini monster ini tuh bisa tetap hidup ya kan kalau misalkan kita lihat di Elthinat E-Hero sama End of Zoe dimana itu adalah setelah Evelyn tuh udah mati kan itu moldednya masih banyak kan ya itu mereka tetap masih bisa hidup meskipun Evelyn udah mati cuman mereka tuh kayak gak punya perintah gitu karena monster-monster ini tuh nurutin perintahnya Evelyn tapi ketika Evelyn udah mati mereka tuh gak punya perintah dan bakal hidup kayak hewan liar aja gitu jadinya mereka cuman hidup untuk melindungi dirinya sendiri dan mungkin hidup untuk ya makan atau mungkin untuk memuaskan dirinya sendiri aja gitu loh nah disini Evelyn membutuhkan perawatan khusus untuk mencegah tubuhnya menua dengan cepat nah di akhir resident level 7 tanpa perawatan khusus tersebut ditambah dengan Ethan disini yang nyuntik dia dengan serum E-Nekrotoxin ya ini menyebabkan tubuhnya berubah menjadi sekedar biomasa raksasa saja dengan wajahnya tepat di tengah-tengah biomasa tersebut Evelyn sendiri tentunya memiliki kepribadian seperti anak kecil ya mengingat tampilan dan umurnya juga adalah hasil buatan dari The Connections itu sendiri Evelyn juga memiliki obsesi yang kuat terhadap konsep keluarga nah disini yang menariknya adalah para peneliti tidak bisa menentukan apakah obsesi ini adalah taktik dari Evelyn untuk menipu para korbannya atau disini konsep dari keluarga ini adalah perasaan yang nyata gitu dari seorang Evelyn mengingat sepanjang hidup Evelyn itu dia gak pernah kenal sama keluarga atau dia gak pernah punya kehidupan yang nyata disamping dia itu adalah kelici percobaan, senjata, dan basically kehidupan di luar laboratorium gitu jadi dia selama hidupnya kan cuma jadi bahan eksperimen doang nah demi memenuhi obsesi ini Evelyn bahkan akan membunuh siapapun yang menolak ajakannya untuk menjadi anggota keluarganya so tadi itu adalah sekilas tentang Evelyn ya dan ini adalah alasan kenapa gue bilang Evelyn ini adalah B.O.W. yang kacau secara pikiran dan amat f*** up dan bisa dibilang kasihan karena ya dia dibuat tanpa tujuan lain dia adalah manusia buatan yang dibuat hanya untuk jadi senjata tanpa mengenal konsep kasih sayang atau keluarga atau yang lain-lainnya bahkan disini para peneliti juga gak bisa nentuin apakah obsesi dia terhadap keluarga ini adalah bener-bener perasaan nyata atau enggak tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi kemanusiaan mungkin dari sisi Evelynnya itu sendiri juga bisa dia adalah kelici percobaan yang cuma dibuat jadi senjata doang tanpa ada tujuan lain dan dia cuma dimanfaatkan doang basically dan pada dasarnya disini Dick Nessence juga udah melakukan praktik kekerasan terhadap anak ya bisa dibilang gitu ya jadi kalau misalkan kita bisa bersimpati sedikit terhadap Evelyn itu understandable ya meskipun memang apa yang dilakukan Evelyn itu bener-bener sadis ya bisa dibilang dan ya kita basically kayak berhadapan sama orang gila gitu sama orang yang kondisi mentalnya udah bener-bener-bener rusak tapi bedanya adalah ini memang dari awalnya emang udah rusak aja gitu loh jadi ya meskipun memang dia itu jahat tapi gue sendiri sebagai player ya bisa sedikit bersimpati terhadap kondisi dari Evelyn itu sendiri dan memang untuk penjahat aslinya ya udah jelas Dick Nessence ini sendiri gitu so langsung aja kalian komentar di kolom komentar pendapat kalian tentang Evelyn ini dan kalau misalkan kedepannya muta mesit disini bisa balik lagi dan pada dasarnya kita bisa anggap kalau misalkan Evelyn ini adalah eksperimen yang berhasil ya apakah kalian pikir bakal ada orang-orang kayak Evelyn ini lagi mungkin orang yang bisa mengendarikan jabun muta mesit dan dengan kondisi mental yang lebih stabil dan lebih apa namanya lebih canggih lagi mungkin dari Evelyn nah menurut pendapat kalian kalau misalkan kedepannya bakal ada orang-orang kayak begitu lagi gimana gue pengen teman-teman kalian langsung aja pada komentar di kolom komentar nah so untuk pembahasan kali ini sekian dulu dan gue lihat mungkin di kolom komentar udah banyak yang nanyain tentang gameplay ngaburit ya so sorry banget untuk beberapa hari ini gak ada gameplay ngaburit karena baik gue maupun Mrs. Queen lagi ada kesibukan yang gak bisa diganggu jadi beberapa hari ini entah itu siang atau malam gue sama Queen lagi banyak kerjaan juga lagi banyak sibuk-sibuk juga dan ada keperluan pribadi juga jadi makanya kita gak sempet bikin gameplay karena kan gameplay itu kita harus main di waktu yang free banget yang singkat banget dan memang saat-saat ini kita lagi gak ada waktu buat main bareng gitu jadi ya mohon maaf gak ada update ngaburit tapi diusahakan kita bakal update ngaburit lagi secepatnya ya jadi bisa ditunggu aja so untuk video kali ini cukup sekian gue wapakil strik signing off selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati